Intro Selamat pagi pemirsa, ini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Fika Rana Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda Berikut berita utama pada pagi hari ini Sebuah rumah dan warung di Mesuji Ludes terbakar Sebuah truk bermuatan buah ringsek akibat terguling dan menabrak pohon di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang Para bakal calon mulai mendaftar ke KPU pada hari kedua pendaftaran Terima kasih Rumah berikut bangunan warung di Desa Sungai Bada Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji terbakar pada Rabu siang Api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar seperti atap dan bangunan warung dari kayu Rumah yang terbakar milik Johan Selain rumah dan warung, satu unit sepeda motor juga turut hangus Kebakaran menyebabkan panik warga sebab berada di lokasi padat permukiman Petugas menurunkan satu mobil damkar Petugas dan warga bergotong royong memadamkan api serta mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah korban Penyebab kebakaran diduga korseleting listrik Dari titik kejadian itu tadi masuk laporan sekitar pukul 11.20 Ketika menerima laporan dari pos langsung menurunkan tim mobil pemadam pupagaran serta dengan anggota Penyebab itu tadi kalau masalah sekitar tujuh orang Pak ya Penyebab itu tujuh orang tadi turut lapangan diramping langsung oleh kabin Berapa unit yang terbakar rumah? Unit, dua unit Pak ya Dua unit itu rumah yang berikut dengan beberapa kendaraan bermotor Ada korban jiwa Pak? Korban jiwa tidak ada Untuk kerubian material? Material tadi laporan dari anggota sekitar kurang lebih 500 juta Kebakaran bisa dipadamkan setelah satu jam kemudian dan api tidak menjalar ke rumah lain Meski tidak menimbulkan korban jiwa dan luka Namun kerugian korban ditaksir hingga 500 juta rupiah Mustaki melaporkan dari Mesuji Sebuah mobil minibus terbakar saat sedang antri di depan SPBU di Jalan Raya Metro Kibang, Lapuk, Timur, Rabu Siang Api cepat membesar menghanguskan dalam dan bodi mobil Kebakaran sempat menyebabkan panik pada pengendara lain yang langsung berhamburan menjauh dari kobaran api Menurut warga, sempat terdengar suara ledakan saat api berkobar besar Pengemudi mobil ini selamat namun menderita luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit Di dalam mobil terdapat beberapa jarikan BBM Kuat dugaan mobil ini dipakai pemiliknya untuk keliling SPBU mengecor BBM secara ilegal Namun nahas akhirnya terbakar saat akan membeli BBM di SPBU ini Saya mau lewat tadi, mobil sudah ada abinya di dalam Habis itu orangnya sudah kena ruka bakar Langsung keluar dia orangnya Keluar di dalam mobil itu masih ada 3 jirgin yang ada isinya Jadi jirginnya itu tidak sempat dikeluarin? Tidak sempat itu Pak Oh ada yang lihat tadi ya ada jirginnya ya? Iya Jadi sopirnya itu sempat ini ya? Kebakar gak ya? Iya sempat kena luka bakar dia Kaki sama tangannya kalau gak salah Tangan sama muka Yang luarin siapa sopir? Sopir ini keluar sendiri dia Terus minta tolong saya suruh nganterin ke rumah sakit atau klinik Katanya dianterin sama kawan saya Saya nunggu di sini Pada hari ini telah terjadi kebakaran Di depan SPBU Metro Kibang Unit yang terbakar adalah satu kendaraan Kijang, Kijang lama Kalau untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan Masih kita dalam Yang jelas kita hanya berusaha Bagaimana caranya api tidak menjalar ke dalam Pembenzin Jadi kita bersama dengan Petugas SPBU Piket Polsek Bapinkam Timmas hanya berusaha Bagaimana caranya api dapat terhindari Itu saja Kebakaran bisa dipadamkan dengan apar Oleh petugas SPBU, warga dan polisi Untuk kepentingan penyelidikan Bangkai mobil di sitar polisi Sebagai parang hukti Usaki melaporkan dari Lampung Timur Sebuah mobil truk pengangkut buah nanas Dan pisang terguling Dan menabrak pohon Di jalan Sumatera Litas Timur Desa Agung Jaya Kecamatan Banjarbargo Tulang Bawang Rabu Dinihari Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun kondisi mobil ringsek Kecelakaan tunggal ini terjadi Saat mobil truk sedang menuju ke batang Kecelakaan dipicu pengemudi truk Banting setir ke kiri Setelah menghindari bertabrakan Dengan mobil dari arah lawan Yang memaksa menyalip Perkiraan jam 5 Jam 5 subuh ya Iya jam 5 subuh Itu korbannya berapa orang bang? Dua Supir sama kenek ya? Iya supir sama kenek Ini bawa apa sih bang? Ini bawa Nana sama pisang Tapi gak ada korban jiwa ya bang ya? Gak ada Ini kira-kira ngantuk apa gimana bang? Karena posisinya ngantuk Dia langsung ngumpul pohon ini Ini mobil mau kemana sih bang? Mbak katanya kemana tadi Despedisi mau ke batang katanya Jadi jadinya tuh cepet banget Mendarin mobil kan Mobilnya nyalip Terus Jadi tuh saya langsung berni setir itu Nampak pohon Itu kejadian jam berapa sih mas? Jam 5 5 subuh ya? Iya Kalau itu muatan apa mas? Muatan buah Buah apa mas? Nanas, pisang, sama melon Sama itu Apa? Sopir truk menderita luka memar dan dirawat di rumah sakit Sedangkan kernet yang menderita luka lecet di kaki dan tangan Sementara itu, truk korban masih berada di lokasi menunggu bantuan dari perusahaannya untuk memindahkan muatan Mustakim melaporkan dari tulang bawang Sebuah mobil LCGC atau sedan kecil terperosok hingga terbalik ke parit di pinggir jalan Sumatera Litas Tengah, Kampung Candirejo, Kecamatan Wai Pembubuan, Lampung Tengah pada Rabu pagi Mobil rusak parah, sedangkan dua orang di dalamnya menderita luka dan langsung dibawa ke rumah sakit Menurut warga, kecelakaan terjadi saat mobil sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju kota bumi Penyebab kecelakaan diduga pengemudinya mengantuk Sebelum terperosok ke parit, mobil lebih dulu menabrak bagian belakang bus Kebetulan saya jam 6, ini dekat rumah saya juga kebetulan, saya dengar suara dub gitu Terus saya keluar, saya lihat mobil sudah masuk jurang ini Dari mana mobil Pak? Dari Cajukaran mobil kota bumi Kota bumi? Iya Berapa orang isi muatan Pak? Isi dua orang Suami istri apa gimana? Nah kurang tahu kita masalah suami istri itu, yang penting satu perempuan, satu laki Ada korban gak kira-kira Pak? Tidak ada, cuma lecet sedikit aja yang perempuan, di hidungnya aja Tadi sempat ini juga, dengar-dengar apa yang lain gitu, apa tabrakan dengan yang lain? Nah, kebetulan ada mobil Dharma Duta berhenti Nah, rupanya sebelum masuk ke sini, nomor mobil Dharma Duta dulu Mobil ini ya? Ya, Dharma Duta itu berhenti Tapi dia ngomong, kenapa kok jalan lurus? Bisa nomor pantat saya Dharma Duta Ternyata dia ngantuk Dari Bandar Lampung mau ke? Ke kota bumi Tapi tidak ada korban jiwa Pak ya? Tidak ada Kecelakaan tidak merangkut korban jiwa Hingga berita ini disusun pada Rabu sore Mobil nahas yang terbalik di parit belum dievakuasi Karena masih menunggu bantuan penanganan dari polisi Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Tengah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!